Dominus Nobiscum, umat yang terkasih, kembali bersama Buletin Chris Regis, Minggu 25 September 2022. Hari ini bertempat di Aula Chris Regis Lantai 2, dilaksanakan Rapat Pleno Program Kerja dan Budgeting Tahun 2023. Kegiatan ini dimulai dengan registrasi peserta pada pukul 10.30 Wita dan rapat dibuka dengan menyanyikan lagu Serdadu Chrisus Raja. Dilanjutkan dengan doa dan doa pembuka dibawakan oleh Ibu Milka Baweleng. Rapat ini dihadiri oleh 40 orang peserta yang terdiri dari Pastor Paroki, Dewan Pastoral Paroki Inti, Dewan Keuangan Paroki, Koordinator Seksi-Seksi yang ada di DPP, Ketua-Ketua Wilayah Rohani, dan Ketua-Ketua Kelompok Kategorial yang ada di Paroki Chrisus Raja Kota Mabagu. Sebelum memulai sosialisasi program kerja dan budgeting tahun 2023, Pastor Paroki, Pastor Eki Laliopr memberikan arahan-arahan. Dalam arahannya, Pastor Eki mengatakan bahwa ada beberapa perubahan dalam budgeting di tahun 2023. Untuk itu, Pastor Eki mengharapkan dengan sosialisasi hari ini, para pemimpin umat bisa mengetahui perubahan-perubahan itu dan dapat diinformasikan kepada umat. Pastor, tadi dalam arahan Pastor, Pastor menyebut ada beberapa perubahan dalam program dan budgeting di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bisakah kami tahu secara garis besar apa saja yang berubah dan apa alasannya di program dan di budgetingnya perubahan di tahun 2023 itu? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Memang untuk tahun 2023 ini tentang program dan budgeting ada perubahan. Kita tahu bersama bahwa sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 ini kita masih berada dalam suasana pandemi COVID-19 dan di akhir tahun 2022 ini pandemi sudah mulai berkurang. Sehingga program-program yang sudah direncanakan, budgeting itu ikut mengalami perubahan. Karena kalau kita bandingkan tahun-tahun sebelumnya, segala sesuatu, program-program yang sudah kita buat itu tidak terlaksana dengan maksimal. Ada program-program yang terlaksana, tetapi juga ada yang tidak terlaksana karena faktor pandemi. Kita tidak bisa berkumpul secara bersama-sama. Maka dari itu di tahun 2023 ini tentu ada perubahan, ada penambahan program yang hari ini kita sudah plenokan di tingkat paroki. Sudah ada hasil program dan budgeting sehingga untuk tahun 2023 kami siap untuk memasukinya. Kami siap dengan program dan kami siap dengan budgeting yang sudah kita buat bersama. Terima kasih. Bisakah Bapak jelaskan atau informasikan kepada umat tentang tujuan dilaksanakannya rapat pleno hari ini? Dan apa harapannya dengan kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan dan di plenokan hari ini? Oke, terima kasih. Yang sebenarnya ini rapat pleno ini selalu dilaksanakan setiap tahun yang biasanya juga dilaksanakan setiap dua semester. Semester pertama dan semester dua. Dan pada hari ini juga kita melaksanakan rapat pleno ini. Itu juga untuk menyusun program-program yang telah kita laksanakan selama tahun 2022 ini. Dan juga untuk program-program 2023. Dan harus diketahui juga oleh seluruh umat bahwa rapat pleno ini memang untuk segala macam kegiatan atau program-program yang disusun. Baik dari wilayah rohani, baik dari kelompok kategorial, juga dari Dewan Pasar Paroki. Semua itu telah tersusun dengan bajet-bajet yang sudah ditentukan agar harapan juga dari Pasar Paroki mungkin agar pengeluaran-pengeluaran dan pemasukan-pemasukan diketahui oleh seluruh umat untuk program-program yang telah disusun atau telah disampaikan lewat rapat pleno pada hari ini. Dan semoga seluruh umat mengerti tentang penyusunan bajet dan juga untuk rapat pleno pada hari ini agar semua itu boleh terlaksa dengan baik dalam 2023 nanti sehingga apa yang telah dibajetkan tidak menyimpang dari program yang telah kita laksanakan pada hari ini. Terpantau para peserta semakin bersemangat mengikuti rapat setelah dibuka kesempatan untuk bertanya dan memberikan pendapat tentang program kerja dan bajeting tahun 2023. Sebagai peserta, adakah tanggapan atau harapan dari saudara tentang kegiatan hari ini? Tanggapannya kegiatan ini tentu saja memberi pemahaman baru bagi saya sendiri karena memang dari beberapa hal yang kami bahas kegiatan ini juga tidak hanya membahas tentang program kerja tapi bagaimana kami para pengurus wilayah rohani, kelompok kategorial menyusunnya dengan baik sehingga pelaporannya nanti juga akan berjalan dengan baik. Hal ini tentu saja membawa dampak yang baik bagi kami orang muda untuk terus belajar dan harapan lainnya yaitu semua yang sudah diprogramkan, sudah dibajetkan agar supaya dapat terlaksana dan semoga apa yang telah diprogramkan dapat mengwakili semua keinginan umat terhadap apa yang ingin dilaksanakan di paroki ini. Tentu saja akan membawa dampak yang baik kekeluargaan antara kami sesama UMK juga di wilayah rohani bahkan sampai ke paroki. Setelah sesi tanya-jawab, rapat dilanjutkan dengan kebijakan-kebijakan pastor paroki dan kemudian makan siang bersama dengan doa makan dituntun oleh ketua UMK paroki, saudara Fiani Laka. Pada akhir kegiatan, diadakan juga sosialisasi kegiatan pesta pelindung paroki yang jatuh pada tanggal 20 November 2022. Rapat ini berakhir pada pukul 15.00 Wita dan ditutup dengan doa oleh ketua wilayah rohani Santa Elizabeth, Bapak Yohani Seon. Mari kita doakan agar kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan di tahun 2023 dapat berjalan dengan lancar. Dari Aula Kristi Regis, saya Regina Tandayu mengabarkan untuk Buletin Kristi Regis. Terima kasih. Terima kasih.